Bola di sini Timnas Indonesia harus disingkirkan Uzbekistan Pemain keturunan berikan kode usai liburu Sintayong Namun sebelum kita bahas videonya, langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya Jika sudah subscribe, mari kita lanjut Timnas Indonesia U24 gugur di babak 16 besar ASEAN game 2023 Garuda Muda taklu 02 dari Uzbekistan dalam laga sampai extra time Sebenarnya Timnas Indonesia bisa menahan Uzbekistan selama 90 menit lebih Laga pun lanjut ke babak tambahan Gol untuk Uzbekistan hadir pada menit ke-92 Berawal dari tendangan sudut, Uzbekistan membobol gawang Indonesia Piat tendangan Serjod Eshanov dari jarak dekat Hernando Ari kembali melakukan penyelamatan untuk Indonesia Tembakan Kosainur C pada menit ke-104 yang ditepis Hernando hingga membuahkan tendangan sudut bagi lawan Ketinggalan satu gol, Indonesia masih sulit untuk menekan gawang Uzbekistan Suplai bola untuk lini depan Indonesia masih minim hingga tak bisa menciptakan peluang Tendangan Rizky Redo pada menit ke-107 belum bisa membuahkan hasil Bolanya masih di blok barisan back Uzbekistan Gol Indonesia pada menit ke-110 dianulir oleh Hakim Garis Ramadhan Salanta berdiri obseh saat menjaringkan bola dengan sundulan meneruskan tendangan bebas Defisit pemain Indonesia malah bermain dengan 10 pemain Hugo Samir mendapatkan kartu kuning kedua karena menyikut pemain Uzbekistan pada menit ke-113 Uzbekistan menambah gol pada menit ke-120 Esanov menjebol gawang Indonesia meneruskan sebuah umpan tarik Hingga pertandingan selesai, Indonesia tak bisa mengejar defisit gol Tim merah putih tersingkir di babak 16 besar ASEAN Game 2023 kali ini Dengan hasil ini, Indonesia belum bisa beranjak dari raihan babak 16 besar Sejak ASEAN Game memperlakukan aturan menggunakan pemain U23 pada 2002 Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Keputusan tepat diambil Erik Thohir bikin publik Indonesia bangka PSSI resmi meluncurkan temsong timnas Indonesia bernuansa dangdut dengan judul Bersama Garuda Lagu tersebut dibawakan pedang Dutwika Salim Lagu ini nantinya akan diputar di stadion setiap kali timnas Indonesia bertanding Lagu ini juga akan disebarkan ke stasiun-stasiun radio Ketua umum PSSI Erik Thohir mengatakan peluncuran lagu bersama Garuda Akan dijadikan pertanda kebangkitan sepak bola Indonesia Lagu ini akan disosialisasikan secara masif Hari ini kita meluncurkan lagu bangkitnya sepak bola Indonesia Yang dimana mulai besok akan diputar di seluruh radio di Indonesia Nantinya tanggal 14 Oktober ada video klip kata Erik Thohir Erik juga menjelaskan mengapa lagu untuk timnas Indonesia ini mengusung dangdut Menurutnya dangdut merupakan salah satu budaya bangsa yang harus digelorakan Kenapa tidak dengan dangdut? Begini, kita selalu bicara lagu Korea bagus, lagu barat bagus, kenapa tidak? Kita bangga dengan lagu bangsa Indonesia Lagu dangdut ini bisa diterima di dunia Kemarin ASEAN GAME 2018 pihak palen lagunya dangdut Bahkan diterjemahkan berbagai negara Ini harus kita dorong, ungkap Erik Thohir Saat peluncuran lagu tersebut Sekuatimnas Putri Indonesia diajak naik ke panggung untuk menyanyikan bersama Bahkan Wika Salim juga memperkenalkan joget Garuda Pemain keturunan berikan kode usai diburu Sintayong Ryan Flamingo, back asal FC Utreh tersebut diketahui memiliki darah keturunan Indonesia Dia juga sempat diburu oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia Selain memiliki keturunan Indonesia Ryan Flamingo juga masih terdapat silsilah dari keluarganya di Belanda dan Suriname Oleh sebab itu, back asal FC Utreh itu bisa saja memperkuat timnas Indonesia hingga Belanda Dan baru-baru ini kabar hangat mengenai Ryan Flamingo mencuat di media sosial Sebuah akun Instagram at transfermak.co.id menyebut Sintayong memiliki ketertarikan kepada Ryan Flamingo Tetapi, Ryan Flamingo pada 7 September 2023 melalui akun Instagram pribadinya Ia menerima undangan dari Pederasi Sepak Bola Belanda untuk ikut serta di tim Belanda U21 Meski demikian, Ryan nampak masih memberi harapan kepada PSSI Khususnya untuk pelatih timnas Indonesia Sintayong Bagaimana tidak Ryan Flamingo memberi kode kepada publik pencinta sepak bola tanah air Dengan tanda emot ikon bendera Indonesia dan Sinta Sontak, warganet pun semakin heboh Beberapa ada yang memberi terima kasih kepada Ryan Flamingo Menilik dari data terbaru transfermak, Ryan adalah back tengah yang dipinjamkan oleh Sassuolo tim seri A ke FC Utreh Usianya masih relatif muda sebagai pemain sepak bola, yakni 20 tahun Oleh sebab itu, ia masih bisa bermain di Belanda U21 Saat ini, Ryan mengoleksi satu gol dari empat penampilannya bersama FC Utreh di Eri Divisi Dan ia belum sempat debut dengan tim Nas Belanda U21 Meskipun sudah dipanggil oleh pelatih tim nasional tersebut Thailand Kandas di ASEAN Game Usai dihajar, Iran dengan telak Tim Nas Thailand kalah 0-2 dari Iran pada babak 16 besar cabang sepak bola putra ASEAN Game 2023 Iran unggul 1-0 pada menit ke-14 lewat gol Amir Arshalan Gol berhawal dari blunder yang dilakukan keeper Thailand Bermaksud membangun serangan dari bawah keeper Thailand justru melakukan blunder Keeper Thailand tersebut terlalu lama melepaskan tendangan hingga bola membentur kaki Arshalan dan masuk ke gawang Thailand Sepanjang 45 menit babak pertama, Iran lebih mendominasi serangan Bahkan Thailand lebih banyak dikepung Beruntung, lini pertahanan tim yang dilatih Isara Sritaro itu sangat kuat Thailand justru bukan tanpa peluang di babak pertama Pada menit ke-39, Thailand sempat mencetak gol melalui tendangan keras Jusakron Burapa Tapi gol tersebut dianulir wasit karena offside Thailand juga punya peluang pada menit ke-45 Tim gajah perang mengancam lewat serangan balik Tapi tenangan Kiti Sakput Chan usai menerima umpan Sodoran Jusakron terlalu lemah Dan dengan mudah diantisipasi keeper Iran Di babak kedua, Thailand terlihat bermain lebih bagus daripada Iran Beberapa kali, Thailand mengancam dan mendapat peluang emas Tapi selalu gagal membobol gawang Iran Asik menyerang, Thailand justru mendapat bencana pada menit ke-79 Keeper Thailand melakukan pelanggaran terhadap penyerang Iran di dalam kotak penalti Wasit pun menunjuk titik putih Yassin Salmani yang maju sebagai eksekutor penalti melakukan tugasnya dengan sempurna Sekor 2-0 untuk Iran bertahan hingga laga usai Di babak perempat final ASEAN Game 2023 pada Minggu 1 Oktober 2023 Iran akan menghadapi pemenang antara Hong Kong vs Palestina Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!